Kita ketemu lagi dengan channel pada Pocan IT Course. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang setting PPOI server di MikroTik. Jadi fungsi PPOI ini sangat bermanfaat sekali ketika kita mengimplementasikan MikroTik untuk point-to-point. Oke, sebelum kita praktek, kita lihat dulu penjelasan dari PPOI itu sendiri. PPOI merupakan point-to-point protokol operatornet, di mana dengan sistem PPOI komunikasi klien hanya dilakukan point-to-point dengan router gateway saja. Artinya tidak bisa berkomunikasi dengan klien di bawah router yang sama. Jadi artinya point-to-point ini hanya melakukan one by one. Jadi antara router dengan klien. Nah, sehingga manfaat dari metode ini lebih ke arah untuk keamanan. Bisa dilihat manfaat penggunaan PPOI, salah satunya adalah untuk keamanan khususnya penangkal netcut. Jadi di jaringan seringkali banyak yang iseng melakukan netcut dengan aplikasi tersebut. Sehingga jaringan menjadi down. Nah, dengan metode ini merupakan antisipasi atau penangkal dari netcut itu sendiri. Yang kedua untuk implementasi VPN lokal di MikroTik. Nah, bisa juga kita akan mengimplementasikan VPN dengan menggunakan PPOI. Dan yang ketiga yang banyak diimplementasikan di lapangan, biasanya di jaringan hotspot RTRONet, yaitu dengan cara dial-up user di sisi router klien. Jadi klien, biasanya klien rumahan, melakukan dial-up menggunakan PPOI klien. Ada lima langkah setting PPOI server. Yang pertama menentukan interface-nya dulu. Kemudian setelah itu memberi IP address, membuat PPOI server. Kemudian buat user PPOI klien, sampai terakhir uji coba koneksi PPOI klien. Seperti itu. Jadi itulah lima langkah setting PPOI server. Oke, kita langsung saja protect. Baik, kita login ke Winbox untuk mengakses MikroTik. Oke, kita pilih connect. Di sini kita uji coba pastikan konfigurasi dasar telah dibuat ya. Mulai dari memberi IP address, NAT, dan sebagainya. Kita lihat di sini ping ke 888. Nah, ini MikroTik sudah terhubung ke internet. Jadi lakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Oke, langkah kedua kita akan men-setting interface. Di sini yang akan dijadikan PPOI server adalah interface ether 4. Ini saya beri nama PPOI server. Kemudian selanjutnya memberi IP address. Nah, di sini saya tambahkan IP address untuk gateway PPOI. Misalnya IPnya 999.1.24. Interface-nya ke ether 4. Oke, selanjutnya kita akan membuat PPOI-nya. Jadi langkahnya masuk ke menu PPP. Di sini kita klik touch PPOI server. Kita tambahkan. Kasih nama PPOI server. Di sini tentukan interface yang akan dijadikan PPOI-nya. Yaitu ether 4. Kemudian profilnya pilih default and caption. Seperti ini saja setting-nya. Oke. Nah, kemudian. Selanjutnya kita membuat user PPOI itu sendiri. Langsung ke menu script. Kita tambahkan. Isikan di sini username yang nantinya akan melakukan proses dial up ke PPOI server. User 1. Password. Service-nya pilih PPOI. Profilnya pilih default encryption. Nah, di sini. Untuk di local address diisikan dengan IP gateway PPOI. Sedangkan remote address adalah IP yang akan dikirimkan ke klien PPOI-nya. Harus diisi satu segmen. Sama. Digit keempat bebas ya. Saya isi misalnya 10. Nah, dengan metode pembuatan user di sini. Jadi nanti klien PPOI akan mendapatkan IP 9.9.10 dari PPOI server. Seperti itu. Apply. Oke. Untuk user yang kedua. Bisa kita tambahkan lagi. User 2. Password. Service-nya PPOI. Profilnya dipotong present. Local address-nya sama. Nah, remote address diisi dengan IP yang lain. Hanya 11. Tapi. Oke. Nah, di sini masih terlihat. Belum ada koneksi. Artinya, statusnya di sini berwarna merah ya. Artinya belum ada koneksi PPOI-nya. Dari klien-nya. Oke. Selanjutnya akan kita lakukan proses setting PPOI-client di mikrotik yang lain. Jadi, mikrotik ini dijadikan sebagai mikrotik utama. Karena disetting sebagai PPOI server. Baik. Kita lanjutkan lagi tutorial cara setting PPOI-client di mikrotik. Jadi, di tutorial sebelumnya atau di bagian sebelumnya telah dibahas bagaimana membuat PPOI-server. Untuk membuat PPOI-client, langkahnya pastikan koneksi kabel telah terkoneksi. Jadi, di sini saya ether 1 saya setting sebagai WAN. Jadi, WAN-nya nanti dari mikrotik pusat sebagai PPOI-server. Dan LAN-nya sudah saya kasih IP address untuk ke lokal 20.1.24. Oke, langsung saja kita setting PPOI-client. Masuk ke menu PPP. Kemudian nanti di sini ada PPOI-client. Kita pilih. Di sini kita kasih nama misalnya PPOI-client. PPOI-client 1. Kemudian kita pilih di sini interface-nya adalah ether 1.1. Oke, kemudian nanti masuk ke menu Dial Out. Nah, di sini fungsinya untuk mendial up username dan password yang telah dibuat. Contohnya, user yang tadi kita buat adalah user 1. Password. Masukkan password-nya. Profil-nya kita pilih default encryption. Service di sini tidak perlu diisi. Jadi, yang wajib diisi adalah user password sama profile. Dengan pilihan default encryption. Oke, selanjutnya kita pilih update. Nah, jika koneksi tidak ada masalah. Maka otomatis statusnya langsung connect. Artinya, router ini telah mendapatkan IP dari Mikrotik sebagai PPOI-client. Kita lihat di menu IP, address. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 9910. Dari interface-nya tadi. PPOI pusat router utama atau router 1. Kemudian, langkah selanjutnya seperti biasa. Kita setting DNS-nya. Supaya bisa ping ke hostname, domain. Kemudian, di sini untuk IP root. Nah, dia otomatis akan status DAC. Dynamic Active Puncted. Seperti itu. Jadi, kita ping 8888 Ini bisa connect ke internet. Ping ke hostname google.com Nah, jadi Langkah membuat PPOI-client Client sudah selesai. Manfaat menggunakan PPOI-client ini adalah Untuk keamanan jaringan. Demikian tutorial yang saya berikan. Sekian dan terima kasih.